dengan cara kita tutup bagian atas kita cabut serentak nah kalau sudah bunyi plok nah ini menandakan boss clap nya masih span ya teman teman dengarkan ya suaranya kalau yang masih span nah plok untuk clap in nya juga saya cek bagian boss nya ini seret sekali coba kita cek dengan cara jari ditutup disini di bagian ujung atas dan kita cabut serentak kita hitung 1,2,3 wow mantap suaranya ceplok gitu ya ini berarti untuk boss clap nya aman dan masih bagus selanjutnya kita akan proses pembersihan bagian apa namanya ini bagian ruang ruang bakarnya oke kondisi busi sudah seperti ini ini menandakan kebocoran pada area silclep atau di bagian silinder head atau di bagian pistonnya kita akan bersihkan juga di bagian pistonnya tapi tidak kita bongkar ya teman teman untuk area kepala silindernya karena nanti takut beresiko bisa ngebol juga karena kondisi motor sudah lama tidak dibongkar tadi juga tidak ngebolnya sedikit lanjut kita bersihkan